Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pepanggian Malih Sarang Pak Irawan Wonton pembelajaran daring Mata pelajaran bahasa Jawa Tengriki Pak Irmangke Bade ngajak sino bareng Babakan panganan tradisional Jawa Utawi saget Jajanan tradisional Jawa Saat daringi pun Pak Irawan Bade ngaturakan Mugi-mugi porosiswa Tansah Pina Ringan Kesehatan Pina Ringan Berkah Dan Tansah Tetap Semangat Anggeni pun Sinau Wonton Ing Dalem Dan Buatan Pareng Keluyuran Ditunda Rumien Keluyuranipun Dan Tansah Jogo Kersian Ugi Kesehatan Langsung kemawon Tengriki Bade Bika File Saking Kelas Sedoso IPS Kaleh Menikah Sampun Sampun Wanten Pitakenan Ngingi Panganan Utawa Jajanan tradisional Yang Sampun Dipun Kirim Lumantar Via Whatsapp Yang Sepisan Menikah Saat daringi pun Pak Irawan Bika Mbak Menawi Mbak Menawi Mangke Wanten Pintan Pintan Siswo Kang Gina Ake Bahasa Indonesia Menikah Mbak Tentas Menopo Mergi Tengriki Sarang Sarang Sinau Sarang Sarang Mangertosi Menopo Panganan Tradisional Liku Lanjenisipun Menikah Ugi Katah Dados Prosiswo Tansah Nggak TAK Kang Dados Pitakonan Saking Konco-koncone Yang Sepisan Pak Irawan Badi Buka Menikah Wanten Ayuni Puspita Melati Tengriki Deskripsi Ake Ngingi Gandos Langsung Kemawan Pertanyaan Mengapa Saat makan Gandos Yang masih Hangat Dan sudah Dingin Rasanya Berbeda Gih Matur Wun Kala Jengahkan Wanten Bagus Dewi Setiawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Deskripsi Ngingi Tumpang Pertanyaan Kenapa Lauk Pauk Tumpang Berjumlah Tujuh Macam Gih Matur Wun Kala Jengahkan Wanten Bintang Budaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tengriki Deskripsi Ake Ngingi Dumbak Pertanyaan Mengapa Dumbak Cara Penyajiannya Dibalut Dengan Daun Lontar Gih Matur Wun Kala Jengahkan Wanten Danu Tengriki Pak Ir Langsung Kemawan Tumuju Niki Setelah Saya cari Di internet Kenapa Tumpang Dibentuk Kerucut Gih Intin Pun Wujud Tumpang Menikok Kerucut Kadus Bundi Matur Wun Kalau Jengahkan Wanten Dila Safira Oke Pertanyaan Setelah Saya bertanya Kepada Orang Tua Saya Mengapa Tumpang Bisa Biasanya Nasi Tumpang Disajikan Dengan Dikelilingi Lauk Berjumlah Tujuh Macam Oke Jawaban Wanten Nasi Ayam Oke Ini kok Kepotong Ngapun Kenapa Kudu Pitu Lauk Singu Bengi Tumpang Matur Kalah Jengahkan Wanten Dwi Rosowulan Dalam Acara Pernikahan Sering Ditemukan Seserahan Berupa Makanan Wajik Biasanya Makanan Wajik Disajikan Bersama Dengan Jadah Dan Rangin Terkadang Makanan Wajik Dibawa Oleh Mempelai Pria Ataupun Sebelumnya Memang Sudah Disediakan Oleh Mempelai Wanita Mengapa Makanan Wajik Identik Dengan Acara Pernikahan Dan Apa Makna Yang Terkandung Dalam Makanan Wajik Tersebut Gih Matur Nwon Kalah Jengahkan Wanten Dwi Santoso Deskripsi Ngingi Kue Cucur Pertanyaan Jelaskan Pengertian Kue Cucur Memiliki Dwi Santoso Ugi Sampun Jawab Menikau Kue Cucur Merupakan Kue Tradisional Yang Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Kue Ini Memiliki Cita Rasa Yang Khas Dan Mengunggah Selera Rasanya Manis Aromanya Yang Wangi Dan Teksturnya Yang Cukup Lembut Membuat Kue Cucur Digemari Hampir Semua Orang Maturnuun Dwi Santoso Terus Maka Menawi Kepang Langsung Sampun Melebet Saket Diponcilin Terhaki Gina Gboso Jawa Maturnuun Pertanyaan Setelah Saya Mencari Di Internet Ada Satu Hal Yang Membuat Saya Bingung Mengapa Dinamakan Gemblong Maturnuun Menang Samundi Pun Jawab Miturut Wikipedia Dan Informasi Yang Saya Dicari Di Internet Beberapa Pendapat Bahwa Nama Gemblong Diambil Karena Bentuk Yang Bulat Dan Lonjong Maturnuun Saking Farida Menawi Saking Konco-konco Ugi Saket Landu Ini Jawaban Yang Sane Saket Diponser Alat Jengah Wonten Firda Rizky Amalia Mengapa Makanan Dumpuk Dibungkus Dengan Daun Lontar Kenapa Tidak Dengan Daun Pisang Maturnuun Alat Jengah Wonten Helenia Septiana Varianti Meniko Deskripsi Aking Ngingi Getuk Setelah Saya mencari Di internet Saya bisa mengetahui Macam-macam Getuk Dan Pengertiannya Pertanyaannya Sebutkan Macam-macam Getuk Beserta Penjelasan Dari Masing-masing Getuk Maturnuun Meniko Sampundi Pondi 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 Pitu Jenisipun Getuk Getuk Singkong Gulo Jowo Getuk Pisang Getuk Goreng Getuk Lindri Getuk Trio Getuk Sukun Getuk Kurung Menawi Konco-konco Wonten Setelah 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 Saya mencari Bagaimana Sejarah Dari Ondi Ondi Terima Menjadi Sampundi Sampundi Menjawab Menjadi Konco-konco Ugi Sampundi Tokenan Kalah Jengahkan Wonten Julia Nastiti Assalamualaikum Pak Ir Waalaikumsalam Mengapa Kwebukis Dibungkus Dengan Daun Pisang Matun Matun Kalah Jengahkan Wonten Christopher Lilik Bintang Radita Assalamualaikum Waalaikumsalam Setelah Saya mencari Di internet Dan bertanya Kepada orang tua Tentang lempar Yang berarti Lempar Dinamakan Dari perkataan Yen Dilem Hatimu Ojo Memper Artinya Kurang lebih Ketika dipuji Maka hatimu Jangan sombong Pertanyaannya Dari manakah Sejarah Lempar Berasal Matun Christopher Kalah Jengahkan Wonten Laili Sifan Nur Hidayah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pertanyaan Setelah Saya bertanya Kepada orang tua Saya tentang Makanan tradisional Orang tua Saya menjawab Makanan tradisional Adalah makanan Khas Jawa Yang dalam Proses pengelolaannya Sangat dikuasai Oleh masyarakat Karena cita Rasanya Sangat identik Sesuai dengan Masyarakat Setempat Jadi Saya ingin Mengajukan pertanyaan Kenapa Makanan tradisional Iwal-iwal Di dalamnya Terdapat Gula Jawa Dan bentuknya Kerucut Ini Matun Kalau Jengahkan Wonten Meta Fitriani Tengriki Indeskripsi Aking Yang ini Gatot Utawa Gambleh Ini Kok Lumayan Damel Penasaran Miturut Biung Gatot Gambleh Kui Salah Sici Makanan Tradisional Yang Tanah Jawa Yang Biasane Digunaki Kang Makanan Pengganti Segok Utawa Cemilan Gatot Kui Asali Sokot Telos Yang Wes Dadi Gaplek Banjur Direndam Yang Banyu Terus Dikukus Selan Ditambahi Gulo Jawa Kuiah Lan Kelopo Gatot Kui Rasani Manis Selan Gurih Yang Dueni Filosofi Utawa Makna Tertentu Pertanyaan Apa Makna Utawa Tegesipun Gatot Kui Gini Ugi Sambundi Pun Jawab Saking Meta Gatot Asali Sokot Tembung Gatot Lan Ut Kang Ateges Gimbal Utawa Ure Bermasyarakat Kuduraket Ora Gampang Dipisah Ke Landu Ini Ikatan Kang Kuat Mereka Ugi Wonten Parian Tuku Kopi Santen Asali Sokot Jiken Menawi Cekap Semanten Kulonyu Won Pangap Wonten Mereka Maturnu Won Kalah Jengaken Wonten Nindi Anadela Pita Koran Meniko Mengapa Iwoli Sering Dijumpai Pada Saat Acara Selamatan Bayi Meniko Ugidi Pun Jawab Menurut Orang Jawa Iwoli Berasal Dari Kata Kami Wol Yang Artinya Menggemaskan Bayi Yang Baru Lahir Biasanya Dibuat Iwoli Agar Bayinya Sehat Lucu Dan Menggemaskan Maturnu Kalah Jengaken Wonten Nur Kolifah Pitaken Meniko Salah Sijining Panganan Tersinal Sintigawi Soko Tepung Beras Santan Gulo Mau dicampur Jadi adunan Banjur Dicetak Nganggu Wadah Bentuk Kembang Lanti Wene Kelopo Parutan Banjur Dikukus Utawat Bidang Pindakan Meniko Bunti Meniko Mbak Menawi Putwayo Maksud Apa Maturn Maturn Kalah Jengaken Wonten Prat Tidina Assalamualaikum Pak Ir Waalaikumsalam Sakwisi Pak Irawan Nerangake Sawat Torobahan Bapakan Panganan Tradisional Salah Tumpang Tumpang Dewi Panganan Tradisional Biasanya Arup Sego Dibentuk Kerucut Yang Siseh Pinggir Diwene Sajian Koyok Ayam Endok Sayuran Urap Pitakon Kenapa Sego Dibentuk Kerucut Maturn Kalah Jengaken Wonten Renata Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Pertanyaan Pertanyaan Mengapa Mengapa Lontong Harus Berbungkus Daun Pisang Maturn Kalah Jangan Wonten Sinta Dewi Anjani Menikong Deskripsi Gandos Gandos Jajanan Kas Saking Jawi Gandos Niki Salah Sici Sajajanan Kang Digawi Soko Gelebung Beras Gandos Niki Panganan Kas Naliko Ono Acara Kajatan Utawi Sedekah Bumi Takon Nopo Gandos Dicampur Santan Kelopo Lan Uyah Gih Maturn Kalah Jangan Wonten Sisilia Amara Putri Tengriki Mbahas Ngengingi Apem Pertanyaan Mengapa Apem Dibuat Dengan Rasa Manis Dan Agak Asam Gih Maturn Kalah Jangan Assalamualaikum Pak Ir Waalaikumsalam Wonten Sofiana Pita Ken Miturutmu Apa Filosofi Pisang Yang Terdapat Pada Nogosari Tersebut Dinamakan Nogosari Gih Maturn Kalah Jangan Wonten Tarakamita Deskripsi Ngingingi Nogosari Pertanyaan Setelah Saya mencari Di internet Terdapat Satu hal Yang membuat Saya Bingung Mengapa Kebanyakan Makanan Tradisional Nogosari Selalu Dibungkus Dengan Daun Pisang Teng Mandapi Menikok Ugi Sampunti Pun Jawab Anang Nging Konco-konco Ugi Saga Nambahi Pita Kenan Saking Tarakamita Menikok Lanjut Wonten Vita Dwi Cahyani Assalamualaikum Waalaikumsalam Pita Konikulo Nopo Nopo Kudu Ndok Godok Sing Uto Land Durung Dikupas Orang Ndok Goreng Dater Uto Wace Plok Nge Wonten Eng Law Tumpang Wonten Malih Waris Assalamualaikum Waalaikumsalam Pita Kenan Kenopo Ketupat Kudu Dibungkus Godong Klopo Nge Matur Nguan Kanggi IPS Kale Sampun Sedoyo Ingkang Maringi Pitakenan Dado Sabun Siswa Tansah Kudu Nggak TAK Menopok Dita Konke Poro Konco Konco Mukalo Wau Lan Mangke Dipun Rembak Naliko Sampun Melebet Sekolah Lan Saget Dipun Presente TAK Ngin Ake Bosok Kang Trap Kanti Sai Matur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh